Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Boratebo mengaku, dari 307 warga binaan yang sudah mempunyai hak pilih, hanya dua orang yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan oleh KPU. Sedangkan sisanya 250 warga binaan masih dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Dan 47 warga binaan lagi tidak ditemukan datanya, baik di KPU maupun di Dukcapil Tebo. 251 orang DPS yang telah didata oleh KPU kemarin, dan dua orang DPT sudah ditetapkan, tetapi 47 orang belum ditemukan data melalui Dukcapil. Banyaknya warga binaan yang tidak ditemukan datanya oleh Dukcapil dan KPU ini, disebabkan ketika penyidikan yang dilakukan kepolisian, mereka tidak memberikan identitas sesuai dengan KTP. Bukan hanya itu, permasalahan lain yang dihadapi warga binaan adalah mereka tidak mengetahui pindah pilih atau form A5, padahal banyak warga binaan di LP yang berbeda kecamatan, bahkan dari luar Kabupaten Tebo.